Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ganesang kali ini saya akan sharing teknis bagaimana mengaktifkan a Pioneer card pada tahun 2018 ini Apakah ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya jujur aja saya lupa jadi saya sharing aja biar nanti lebih jelas siapa tahu ada perubahan menu dan sebagainya perlu di sekejar info apa fungsi Pioneer card nanti mungkin saya akan bahas pada video lainnya jadi punya banyak fungsi banyak sekali di mana dengan menggunakan memiliki Pioneer card kita akan otomatis memiliki virtual bank account dimana itu bisa digunakan untuk menerima pembayaran ada di seluruh dunia misalnya dari Clickbank yang biasa dipakai terus fungsinya juga macam-macam salah satunya untuk beriklan kalau nggak punya kredit card maka bisa menggunakan Pioneer card yang iklan bisa coba diantaranya adalah AdWords untuk membuat Pioneer card ini gratis sedangkan Pioneer sendiri perlu mengirimkan card yang benar ke kita jadi untuk mendaftar itu kadang nggak gampang salah satu cara mendaftar yang gampang adalah menggunakan referensi dari temen tapi teman-teman nggak usah khawatir kali ini nanti akan saya nanti akan saya beri link referensi jika ada teman-teman yang berminat nah kegunaan Pioneer juga enaknya itu bisa diambil dari ATM seluruh di Indonesia seluruh di dunia malahan bukan di Indonesia maaf ini saldonya tinggal 26 untuk mengisi saldo kalau belum punya source apa source pengisian saldo bisa mengisi melalui paypal oke langsung aja kita kembali kepada topik awal nanti topik lainnya dibahas pada video lain yang pertama ini saya sudah adalah card ketiga yang saya dapat ini yang pertama ini udah expired 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 jadi udah lama sekali saya menggunakan Pioneer dan sampai saat ini merasa terbantu kita pilih dulu kartu yang diaktifkan nah kita lihat empat digit terakhir dari kartu yang kita terima yang baru saja saya terima 4638 oke saya pilih 4638 seperti ini posisinya habis saya login lagi oke setelah login kita pilih seperti tadi kita pilih nomor card nya seperti ini nah disini kita perlu mengaktifkan tombol aktif aktif aktifnya untuk mengaktifnya udah nongol kita klik aja kita masukkan nomor card nya oke kemudian kita buat pin ingat pinnya cuma 4 digit dan pin ini akan kita gunakan ketika kita mengambil di ATM mengambil uang di ATM mengambil uang di ATM kita harus benar-benar mengingat pinnya kemudian kita konfirmasi aneh juga ya ini biasanya pin selalu 6 digit untuk ATM tapi untuk Pioneer malah 4 digit aja sudah kita klik activate ambil nongol loading oke dengan demikian kartunya sudah berhasil diaktifkan dan kita bisa menggunakan kartu Pioneer ini untuk mengambil uang di ATM di seluruh dunia jadi enak banget misalnya kesasar di mana gitu di negara mana gitu entah berantah misalnya kehabisan uang kita bisa mengambil uang dengan menggunakan Pioneer card yang otomatis konversinya akan dikonversi ke negara kita mengambil oke itu aja dulu dan untuk teman-teman yang belum mempunyai Pioneer card nanti saya berikan link referensi dan saya berharap semoga pendaftarnya di approve Anda juga bisa mendaftar secara langsung tapi kemungkinan untuk di approvenya susah kenapa? ingat untuk mendaftar Pioneer itu gratis sedangkan mereka perlu mengirim card beneran ke alamat kita jadi mereka sudah jelas butuh modal untuk mencetak kartu maupun mengirim ke alamat kita jadi kalau tidak ada referensi dari teman atau dari teman yang sudah menggunakan seringnya di reject oke sekian terima kasih jumpa lagi pada sharing video selanjutnya salam hangat dan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini agar tidak tertinggal info-info terbaru yang biasa kami sharing